Populer Tribun Bali hari ini setelah 14 Juli 2020 Berikut 3 artikel populer di Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan Berita pertama, ibu dan anaknya tewas dalam kebakaran rumah di Bekasi Peristiwa kebakaran di Bekasi, Jawa Barat pada Senin 13 Juli 2020 dini hari lalu Menyisahkan kisah tragis Sebuah rumah, lantai 2 di Jalan Geria Jatimurni Blok D nomor 11 RT 4 RW 5 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi terbakar dan menelan 3 korban tewas yang masih 1 keluarga Ketiganya ditemukan tewas terbakar dan 2 penghuni lainnya selamat Dilansir via wartakotalife.com Seorang saksi Heri Susanto berusia 37 tahun menuturkan api menyambar sangat cepat saat menghanguskan rumah 2 lantai tersebut Saat itu suasana cukup panik dan menegangkan Warga berbondong-bondong berusaha memadamkan api sebelum mobil damkar tiba Rumah yang didominasi bahan kayu itu sangat cepat menjalar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah tersebut Ada 5 penghuni yang tinggal di rumah tersebut Terdiri dari suami istri dan 3 anak laki-laki Mereka adalah Adi Yularso 54 tahun Istrinya Tris Amberwati 48 tahun Dan ketiga anak mereka Lavin Basam 24 tahun Liko Rahen 20 tahun Dan Nobea Loveli 14 tahun Istri bersama anak kedua dan ketiga menjadi korban tewas dalam kebakaran tersebut Sedangkan suami dan anak pertama selamat Korban meninggal terbakar karena terjebak api Saat terjadi kebakaran korban tengah tertidur lelap Berita kedua Wanita di Buleleng tewas bersimbah darah Seorang wanita asal Dusun Dau Pura Desa Dpehe kecamatan Kubu Tambahan Buleleng Bali Bernama Putu Sekar tewas mengenaskan Putu Sekar ditemukan tewas di dalam warung miliknya pada Senin 13 Juli 2020 sore Diduga wanita berusia 50 tahun ini menjadi korban pembunuhan dan perampokan Menurut informasi yang berhasil dihimput Sekitar pukul 12 Wita Warga sekitar masih melihat korban berjualan di warungnya Namun memasuki pukul 16 Wita Kakak korban datang dan menemukan adiknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa Dengan posisi tertelungkup serta berlumuran darah Sang kakak pun bergegas melaporkan kejadian ini Kepada pihak kepolisian sektor Kubu Tambahan Berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh seorang bidan desa Ditemukan luka menganga di kepala belakang korban Sepanjang 13 cm Terdapat pula luka di bagian pelipis kiri dan pelipis kanan korban Serta luka di bagian dahi sepanjang 3 cm Sejumlah barang berharga milik korban Hilang seperti tas dan dompet Serta kalung emas yang biasa dikenakan oleh korban Hingga berita ini diturunkan Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara Berita ketiga Ayah Tiri yang tega cabuli anak gadis yang didin pasar Diringkus polisi Kasus pencabulan anak kembali terjadi di wilayah Denpasar AA 54 tahun Ayah Tiri yang diduga melakukan aksi pencabulan pada anak tirinya Berinisial SB yang masih pelajar Aksi bejat pelaku dilakukan di sebuah rumah di Denpasar Barat Kota Denpasar, Bali Pada Jumat 26 Juni 2020 lalu Kasubak Humas Poresta Denpasar Ibtu Reja Hafiz membenarkan kejadian tersebut Kejadian tersebut dilaporkan pihak keluarga korban dengan nomor LP Strip B garing 385, garing 6 Romawi, garing 2020, garing Bali, garing Restaden Pasar Tanggal 29 Juni 2020 Peristiwa tersebut pertama kali diceritakan korban kepada ibunya berinisial R Sejak 26 Mei 2020 Ayah Tiri korban berulang kali melakukan aksi bejatnya Sampai tanggal 16 Juni 2020 Aksi tersebut sebelumnya dilakukan dengan cara kekerasan maupun ancaman Yang membujuk dan menjanjikan sesuatu kepada korban Mendengar pernyataan putrinya Ibunya marah dan selanjutnya melaporkan ke pihak berwajib Untuk melakukan proses hukum Pria tersebut akhirnya berhasil diamankan di Jakarta Timur Kemudian dibawa ke Mapore Staden Pasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut Dari hasil interogasi Ayah Tiri tersebut mengakui perbuatannya Berita populer hari ini disponsori oleh Pertamina dan Cahya Dewi Beauty Salon Demikian 3 berita populer di Tribun Bali Baca artikel selengkapnya di www.tribunbali.com Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali Terima kasih telah menonton!